Bandara Syamsudinor yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat Karsel, proses pengembangannya diharapkan tidak lagi menuai kendala. Apalagi pengembangan Bandara Syamsudinor Banjermasin sudah masuk dalam jadwal proyek strategis nasional. Hal tersebut seperti disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Karsel Fikri belum lama tadi di Banjermasin. Menurutnya pihak Angkasa Pura selaku pemegang kuasa Bandara Syamsudinor harus aktif melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan pihak Komisi 3 DPRD Karsel tentang perkembangan dan situasi pengembangan Bandara. Kami juga mendesak kepada Angkasa Pura agar proses pembangunan itu tidak ada lagi kendala karena sudah PSN. Dan juga harus intent mereka melaporkan kepada Pak Gubernur Selatan dan juga kepada kami agar kami tahu betul apa sih yang menjadi bandara selama ini. Apabila pengembangan Bandara selesai, Komisi 3 DPRD Karsel mengharapkan sumber daya manusia di Kalimantan Selatan diikut sertakan. Agar tenaga kerja di Karsel dapat tertampung, rencananya pada bulan Juni 2019 mendatang, proyek pengembangan Bandara Syamsudinor ditargetkan akan selesai. Mahyuni Banjar TV